Intro Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya Dan sekarang gue mau ngomongin film Hollywood terbaru yang tanya di bioskop ya minggu ini Apalagi kalau bukan, Indiana Jones, Dial of Destiny Film keberapa ya, kelima Indiana Jones ya setelah film pertamanya itu keluar tahun berapa? 1981 ya kalau gak salah Dan film terakhirnya pun sebelum film kelima ini kan kayaknya tayang tahun 2008 ya kalau gak salah 2009 ya berarti itu udah 10 tahun lebih juga cuy Dan kita juga tau lah film kelima ini berbeda ya dari 4 film Indiana Jones sebelumnya Karena seterdaranya bukan Steven Spielberg Melainkan James Mangold ya yang mungkin kalian kenal dia bikin Logan yang paling oke Atau Ford vs Ferrari Dan durasinya juga ajaib guys Karena ini film Indiana Jones terlama 2 jam setengah cuy Jadi siapin aja lah ya energi pas menonton sama cemilan yang banyak gitu ya Karena ini emang film aksi petualangan yang kayaknya non-stop dari awal sampai akhir Dan di film kelima ini kembali menceritakan sosok Indiana Jones ya atau Dr. Henry Jones Yang sekarang udah pensiun dari dosen gitu kan Seperti biasa dosen arkeolog gitu ya Apa itu namanya? Dosen jurusan apa ya? Ya pokoknya yang berhubungan dengan arkeologi lah ya Tapi seperti biasa datang lagi orang dari masa lalu yang ingin mengajak Dr. Indiana Jones ini untuk bertualang sekali lagi Kayaknya ini yang terakhir nih bertualangnya Yaitu anak baptisnya sendiri Namanya Helena Shaw ya yang diperankan sama Phoebe Waller-Bridge ya Salah satu artis yang pernah bikin serial yang oke judulnya Fleabag ya Cobain nonton lah itu seru asli Dan sekarang musuhnya juga ya gak jauh-jauh lah dari Nazi Seperti biasa ya Musuhnya ini diperankan sama Matt Mickelson ya Yang seperti biasa selalu mantap gitu ya Di film-film yang dia bintangi gitu Dan sekarang mereka ini semua berbut mencari artifak-artifak klasik Yaitu Dial of Destiny itu Yang katanya bisa menemukan celah di antara waktu anjay Jadi udah tau kan ini arahnya kemana? Filmnya gue ngerasa gitu ya Kayak ini vibenya masih sama kayak film-film Indiana Jones yang dibikin sama Steven Spielberg James Mangold ini kayak bener-bener memaksimalkan semuanya gitu Segi petualangannya dari segi aksinya Kayaknya dipolin di film ini gitu Dengan durasi yang emang udah dipolin juga kayaknya Dua jam setengah Openingnya aja itu kan flashback tuh ke cerita si Indiana Jones Waktu masih muda gitu ya Di sekitar tahun 45 waktu jaman Perang Dunia 2 Seinget gue kayak setengah jam sendiri gitu Jadi kayak anjing lama banget cuy gila Pokoknya kayak bener-bener semuanya itu di flash out kayaknya di film ini Gue kayak ngerasa film Indiana Jones ini ingin menegaskan gitu ya Apakah seorang jagoan tua itu masih relevan gitu di dunia yang sekarang Atau dia lebih baik yaudah berada di masa lalu saja gitu Menjadi sejarahnya sendiri Nah itu tema yang menarik kayaknya yang ingin dibahas film ini Kalau berkaitan dengan nanti gitu ya Sama endingnya yang emang mind-blowing Dan karena gue ngerasa film ini tuh emang dipolin Semua sama James Mangold ya Gila semua set piece aksinya gitu ya Yang pertama openingnya jelas gitu ya Di kereta lawan Nazi Terus yang kedua nanti ada lagi di jaman 69 ya Ketika udah prison time ceritanya Pas lagi parade gitu ya di kota New York Terus nanti abis itu ada lagi kejar-kejaran di Maroko Kayaknya tuh gak habis-habis cuy film ini tuh kayak Fast and Furious lama-lama asli Dan bahkan kegilaannya juga udah kayak Fast and Furious Kalau lu gak percaya ntar lu liat aja deh pas bagian di Maroko itu ya Gimana caranya bajai kebut-kebutan sama mobil Mercy gitu ya Atau mobil Jaguar or apalah itu Mobil bajai bisa lebih cepet gitu Itu tuh udah kayak Udah lah anjing bodo amat gitu ya Tapi dibikin tetep seru gitu Terus juga disini kan diperkenalkan karakter Helena ya Sebagai sidekicknya yang baru ya Si Helena ini punya sidekick juga Anak kecil namanya Teddy Yang emang jago nyopet Dan jago semuanya kayaknya Dia bisa nerbangin pesawat anjing Udah lah Pokoknya Vin Diesel itu harus malu cuy Fast and Furious itu harus malu Melihat karakter Teddy disini Tapi anyway gitu ya Beberapa unsur kayak tadi tuh Emang kayak pengen ngebawa Sisi nostalgianya Indiana Jones Misalnya kayak Helena gitu Helena ini mungkin seperti Sialibov di film Kingdom of Crystal School gitu Seorang sidekick yang berasal dari keluarganya Tapi tidak direstui untuk Main lagi di film selanjutnya gitu kan Yaudah ganti aja sama anak baptis Teddy ini seperti Saltraun gitu Di film Temple of Doom ya Yang diperkenalkan sama kayak hukuan ya Yang baru aja menang Oscar kan kemarin Lagi hype-hypenya kan Everything Everywhere gitu Bahkan beberapa karakter Penting di film-film yang dulu Juga muncul lagi disini ya Kayak salah Muncul lagi Dan terutama nanti ya Istrinya Indiana Jones Yang kalian udah tau siapa kan Marion Gue juga suka gimana caranya Film kelima ini Bikin closure gitu Buat karakternya Sialibov ya Alias Mood Disini ceritain kalo Mood itu mati Karena perang gitu Dan itu tuh bagus banget sih Karena betapa emosionalnya Si Indiana Jones Di masa tuanya Yang sudah bener-bener rapuh Dan ringkih ini gitu kan Udah keliatan kalo semuanya Sudah gak ada gitu Gue hidup sendiri Jadi gue harus ngapain lagi Tapi itu dia Karena tadi gue bilang kan Film ini kayak dipolin gitu Semua aspeknya Sama si James Mangat Gue ngerasa kayak emang Indiana Jones Dial of Destiny itu terlalu Panjang sih Dan bikin gue capek Kadang di beberapa adegan aksinya Yang bener-bener udah Madi luar nalar gitu Bikin gue jadi makin capek Nontonnya gitu Lagi yang adegan di Maroko itu Modo amat lah Kebut-kebutan gitu kan Serempet-serempetan Di gang-gang kecil Di jalan raya Maroko Dengan bajai Dengan mobil Mercy or apa itu gitu kan Kayak Wah anjing Udah lah Itu tuh momen dimana Gue udah mulai capek sih Sebenernya kayak Anjing kemon lah men Mulai teka-tekinya aja gitu Sandi-sandinya yang biasa ada Di film Indiana Jones kan Yang kayak gitu-gitu ya Lebih kayak Investigasi gitu Kode-kode apa saja Yang ditinggalkan gitu Untuk mencari Barang ajaib ini gitu kan Apalagi ini ngomongin Dial of Destiny gitu ya Jam buatan Archimedes Gitu yang bisa memprediksi Celah waktu Tapi gak bisa diselenggalkan juga sih Karena emang polanya Indiana Jones kan selalu begitu ya Dari film pertama gitu Cuman ya Makin kesini emang Makin gila aja Ya ada orang gitu Semuanya di kulkas Selamat dari ledakan nuklir Di film keempat Itu gimana caranya anjing Itu kan kayak Bangsat gitu ya Gak mungkin itu terjadi Tapi yaudahlah gitu ya Maksudnya di film kelima ini Semua kegilan itu Kayak dipolin Sayangnya juga Beberapa karakter supporting disini Kurang dimaksimalkan dengan baik sih Kata gue ya Phoebe Waller-Bridge Itu sebagai karakter cewek Sidekick disini tuh kayak Yaudah gitu doang gitu Karakter cewek yang emang Gue jago Gue bisa semuanya gitu kan Tapi ya jenerik gitu Boring Menurut gue gitu Gak ada hal-hal lain yang Bikin chemistry dia Sama si Indiana Jones ini Lebih hidup gitu Menurut gue ya Terus karakter villain disini Ahmed Mickelson Oke lah Dia presence-nya cukup Sebagai penjahat yang Pengen mengembalikan Kejayaan Nazima Udah cukup lah Kayak gitu ya Tapi ada Anak buahnya dia gitu Yang dipanggil sama si Boyd Hallbrook itu Ya Allah Gitu doang men Di film ini Cuman jadi Kaki tangan yang Darder-darder-darder doang Sayang banget Padahal gue berharap tuh Dia kayak ada porsi yang Lebih Gimana ya Lebih vital Lebih penting Terus ada juga Karakter Antonio Banderas Ya Allah Sebagai pelaut Ya Allah Bener-bener gitu doang Nongol Bahasa-basi dikit Dengan bahasa Spanyol Or apa itu Terus nyelem Naik lagi ke atas Ditembak mati Dan beberapa bahkan Diluar nalar ya Kayak si Teddy Yang tadi gue bilang ya Yang bisa nyetir pesawat Menuju Angkasa anjing Itu emang Tai lah Tapi ya udahlah Sisi magicalnya Sudah mulai Pudar gitu ya Karena ketutupan Sama sisi action Yang pol-polan gitu Jadi kayak gak ngerasa Ini adalah petualangan Seorang arkeolog lagi gitu Lebih kayak petualangan Seorang bapak-bapak Jagoan aja gitu ya Tapi gue tetep suka sih Dengan bagian-bagian Yang berkaitan Dengan barang-barang Misterius ini gitu ya Dari dulu gitu ya Dari film pertama Sampai sekarang itu Selalu ada hal-hal Yang gue tunggu gitu Barang-barang ini Bisa melakukan apa Bisa melakukan apa Dan akhirnya Disini diliatin gitu Ini kayaknya ultimate banget Di film kelima ini gitu Kalau Indiana Jones ini Akhirnya bisa menemukan Celah waktu Dan apa Coba sebut Time travel Ternyata Konsep yang dipakai adalah Bootstrap paradox ya Kalau di time travel itu Kan sebenernya banyak tuh Paradox-paradox yang dipakai gitu Dan disini tuh Ya menariknya itu Bootstrap paradox Atau mungkin Kalian lebih familiar Dengan nama predestination ya Sesuai judul film Yang pernah ada Jadi sebenernya Dale of destiny ini Seperti telur Mana duluan Telur atau ayam gitu kan Jadi Dale of destiny ini Gak akan ada Kalau si Indiana Jones Gak balik ke masa itu Untuk bawa Dale of destiny yang beneran gitu Yaudah looping aja gitu Dale of destiny ini Dibikin sama Archimedes Karena dia menerima Knowledge itu Dari Indiana Jones yang dateng Ke masa dia gitu Gue suka sih konsep itunya Bootstrap paradoxnya gitu Karena gue udah berpikir Macem-macem tuh Pas dia Nemu makam itu kan Ada ukiran burung Tapi ada baling-baling Terus ada jam tangan gitu kan Jadi gue ngerasa kayak Oh berarti Archimedes Sudah melakukan time travel Ke masa depan Gue mikirnya kayak gitu Tapi ternyata kagak gitu Ternyata ini adalah Bootstrap paradox guys Tapi yaudah gitu Bagian klimaksnya itu Yaudah cuman sebatas gitu doang gitu Jadi gue ngeliat kayak Ya sayang banget sih Tapi yaudah lah Gak apa-apa gitu Gue berharap kayak Lebih epic aja gitu Pas bagian dia ngediscover Oh ternyata gue balik lagi Ke jaman peperangan Romawi dan Yunani gitu kan Itu kayak Mind-blowing Mind-fucking gitu Sini tuh kayak Yaudah gitu doang Tapi setidaknya Di momen itu gue ngerasa Itu adalah tujuan akhirnya Indiana Jones gitu Yang gue juga Gak masalah gitu Kalau itu yang dipilih Yang dia bilang Biarkan gue tinggal disini Gue pengen melihat ini semua Dengan mata kepala gue sendiri gitu Secara gak langsung tuh kan Kayak ngeliatin Biarkan gue jadi sejarah gitu Karena udah gak ada tempat Di masa depan gitu Atau di masa sekarang gitu Karena gue udah gak ada Siapa-siapa Tapi itu kembali dipatahkan gitu Karena terakhirnya kan Dia akhirnya reuni lagi tuh Sama si Marion ya Dan itu yang bikin Kata gue Kisah hidupnya Indiana Jones Full circle gitu Ya intinya dia mah Bukannya takut tidak relevan Hidup di masanya Tapi dia takut sendiri guys gitu Karena sudah tidak ada Siapa-siapa lagi Tapi ketika dia bertemu Marion Yaudah itu tujuan akhirnya men Hidup itu memang indah Kalau didampingin pasangan Apapun yang terjadi dunia ini Seburuk apapun dunia ini Hiduplah bersama pasangan yang kalian cintai Itulah tujuan utamanya The best Kalau mau gue kasih skor sih Ya sebenernya gue menikmati sih Cuman ya itu dia tadi ya Terlalu pol-polan Generiknya gitu Ini aksi dan petualangan yang dihadirkan James Mangold Jadi gue kasih mungkin 6,5 lah Tapi karena gue suka dengan konsep Time travel Bootstep Paradoxnya itu Gue kasih 7 lah ya Kalau udah nonton Silahkan komen Menurut kalian gimana Dial of Destiny ini Apakah ini film penutup Indiana Jones Harrison Ford yang oke Atau ini yaudahlah Ini mah film hura-hura aja gitu ya Film blockbuster senang-senang Sebutkan film Indiana Jones Hoverit kalian ya Dari 1 sampai 5 juga Kalau kalian udah nonton semuanya itu Silahkan komen aja Dan seperti biasa Jangan lupa untuk like, share, subscribe Sinekrip Follow Sinekrip di Medsos Dukung Sinekrip di Saweria Atau Supertanks Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax